Kemenangan pasangan Anis Sandi dalam pilkada DKI versi Kwikoan langsung mendapatkan reaksi dari masyarakat. Sebagian masyarakat mulai mengingatkan janji-janji pasangan tersebut saat mereka kampanye. Seong anak perempuan yang kebetulan adalah anak sang wakil gubernur terpilih Sandiaga Uno, Amira Atefa Uno, tak ketinggalan turut mengingatkan sang ayah untuk memenuhi janji kampanyenya. Darah cantik penyuka sepak bola ini mengingatkan ayahnya tentang janjinya yang akan membangun stadion di Jakarta. Kecintaan sang anak wakil gubernur terpilih terhadap sepak bola memang gitu dalam. Darah cantik ini pernah terbang ke Eropa untuk menonton pertandingan Piala Eropa 2016 lalu. Darah cantik ini ternyata juga memantau apa yang sedang diperjuangkan sang ayah. Hal yang menjadi sorotan sang anak tentang janji sang ayah adalah tentang membangun stadion untuk klub Persija Jakarta yang mirip dengan homebase Manchester United Old Trafford. Melihat banyaknya perbincangan tentang hal ini, Amira pun turut mengingatkan sang ayah agar memenuhi janjinya tersebut. Membangun stadion itu sudah menjadi janji kami dan yang ingetin tadi pagi Amira, tutur Sandiaga, Kamis, tanggal 21 bulan 4 tahun 2017. Pak jangan lupa janji nih di medsos ribut banget, tutur Amira kepada ayahnya. Tapi yang gue ingat cuma satu bangun stadion, sambung Sandiaga. Dia Amira, suka banget menonton pertandingan sepak bola, termasuk nonton Euro 2016, ujar Sandiaga. Waktu Euro kemarin, dia sampai ke sana nonton finalnya jadi itu salah satu janji, tutur Sandiaga. Jika ini, terrealisasi maka klub kesayangan masyarakat Jakarta tentu tidak akan lagi kesulitan untuk bermain kandang seperti sekarang ini. Persija sendiri saat ini memilih Stadion Patrior, Bekasi sebagai homebase mereka.